nomor 18 perhatikan tabel berikut ini ya perhatikan tabel nilai siswa berikut banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata adalah langkah pertama ya kita hitung rata-ratanya berapa kita hitung sigma dari F dulu F iya kompletnya seperti ini ini kita hitung semuanya ini 10 8 tambah 4 ini 12 12 tambah 10 22 22 tambah 11 3 3 3 4 ya ditambah 6 40 jadi ini adalah 40 nah sekarang kita akan hitung sigma dari X ke I dikali F ke I ya dengan menjumlahkan semua ini 4 kali 4 16 ditambah 5 kali 8 ini kan X ke-2 dikalikan F kedua seperti itu ini X ketiga dikalikan F3 dan seterusnya ya 5 kali 8 adalah 40 ini 70 ini 88 ini dikalikan 54 dan ini dikalikan 10 masing-masing kita semuanya kita jumlah ya biar presisi saya gunakan kalkulator saja Oke 16 tambah 40 ditambah 70 ditambah 88 ditambah 58 ditambah 54 ditambah 10 278 278 berapa rata-ratanya rata-ratanya rata-rata adalah sigma dari F i kali X i ini dikalikan sigma dari sigma dari F i ya maka ini sama dengan 278 dibagi 48 dibagi 40 sama dengan dibagi 40 sama dengan 6,95 yang diatas rata-rata berarti mulai 7 ini 7 8 9 10 ini adalah 12 ya berarti 40 kurangi 12 40 dikurangi 12 ini 10 dikurangi 2 adalah 8 ini tinggal 3 dikurangi 1 yaitu 2 28 jawabannya yang D baik ini pembahasan untuk nomor 18 selamat menikmati